Halo teman-teman semua, kali ini saya ingin mengunjungi salah satu tempat musyata yang ada di Jakarta, yaitu Ancol Kali ini saya menuju ke Ancol menggunakan kendaraan pribadi atau mobil ya teman-teman ya Kali ini saya memulai perjalanan atau start awal dari kampung rambutan Nah ini di depan adalah pintu masuk atau jalan menuju ke tol lingkar dalam Saya memulai perjalanan dari pintu tol duku Nah untuk pintu tol ini dikenakan biaya golongan 1 yang saya naiki yaitu Rp7.500 Nah ini gerbang tol duku 2 ya teman-teman ya Setelah ini nanti teman-teman akan masuk ke gerbang pintu tol celilitan ya Nah ini adalah pintu tol untuk masuk ke tol lingkar dalam Nah ini teman-teman gerbang tolnya sudah ada di depan, gerbang tol celilitan Untuk masuk ke gerbang tol celilitan ini, golongan 1 teman-teman dikenakan biaya Rp10.500 Nah golongan 1 ini seperti minibus atau mobil-mobil kecil lainnya ya teman-teman ya Ini adalah pintu tolnya, harganya Rp10.500 Oke kita lanjut lagi Setelah ini teman-teman akan ketemu persimpangan lagi ya Dimana nanti akan menuju tol yang ke arah Soekarno-Hatta, Tebet, dan Semanggi Nah tapi teman-teman karena ingin menuju kancol teman-teman tinggal lurus aja Nah ini lihat teman-teman persimpangannya ada di depan ya Nah teman-teman jangan ambil kiri ya Tapi ambil lurus yang ke arah Tanjung Priuk Nah saat ini kita sudah memasuki jalan tol Insinyur Wiyoto Yono Untuk informasi juga teman-teman menggunakan kendaraan pribadi Di Ancol itu sudah tidak lagi diberlakukan ganjil genap Jadi sekarang sudah bebas ya Kali ini saya ingin mengunjungi salah satu wahana yang ada di Ancol Nah teman-teman mau tau apa? Stay tuned ya Untuk informasi jam buka dari Ancol adalah Pukul 6 pagi Dan tutupnya pukul 10 malam Dan untuk pembelian tiketnya saat ini sudah bisa langsung beli di tempat ya Jadinya teman-teman saat ini ada dua pilihan Teman-teman bisa beli secara online dan offline atau beli di tempat Setelah ini teman-teman akan ketemu dengan persimpangan yang menuju Soekarno-Hatta, VRJ, dan Ancol Nah ini teman-teman ambilnya ke arah kiri aja ya Ke arah Ancol dan PRJ Kalau ke kanan itu ke arah Bandara dan Tanjung Priuk Nah ini teman-teman ada pelangnya Jadi teman-teman tinggal belok ke kiri Jika teman-teman berangkatnya lebih pagi seperti saya ini Teman-teman akan mendapatkan jalan yang lumayan lancar ya Dan waktu tempuh dari Jakarta Timur atau tempat saya start awal tadi dari kamuk rambutan itu Kurang lebih sekitar 30 menit untuk sampai di depan gerbang pintu Ancol Selain menggunakan kendaraan pribadi Teman-teman bisa juga menggunakan kendaraan atau transportasi umum Seperti Transjakarta ataupun KRL ya Setelah ini teman-teman nanti akan ketemu dengan Stadion JIS atau JIS atau Jakarta International Stadium Posisinya ada di sebelah kiri Nah ini teman-teman Kalau teman-teman perhatikan itu ya Ada bangunan besar Seperti Stadion Nah itu adalah Stadion JIS Itu artinya teman-teman Akan sebentar lagi Sampai di Ancol ya Setelah melewati Jakarta International Stadium Teman-teman langsung ambil kiri aja Nanti kurang lebih dari situ ada Satu kilometer menuju pintu keluar PRJ Kemayuran dan Ancol ya Ini saya atau saat ini Posisi saya ada di sebelah kiri Dan ingin keluar tol yang menuju ke Ancol Setelah itu teman-teman langsung ambil kiri aja Dan nanti akan ada turunan ya teman-teman ya Nah yang seperti teman-teman lihat di depan ini Ini kita sudah mau sampai ke gerbang pintu Ancol Setelah melewati turunan teman-teman Ambil posisi atau jalur di sebelah kanan aja ya Setelah ini akan ada belokan ke kanan menuju ke arah Ancol Atau ke pintu gerbang Ancol Nah setelah belok kanan ini teman-teman langsung ambil posisi belok ke kiri ya Jangan lurus terus Karena lurus terus itu teman-teman nanti akan menuju ke arah ke Kemayuran Nah ini disini sering sekali banyak yang nyasar ya teman-teman ya Nah ini teman-teman ada arah ke kanan dan kiri Teman-teman ambil arah ke kiri aja ya Nah ini kita sudah mau sampai ke depan pintu Ancol Setelah ini saya akan mengupdate harga tiket masuk Ancol Dan kondisi terbaru di Ancol Berhubung saya belum membeli tiketnya Ini saya mikir dulu ya disini Dan saya akan membeli tiket secara online melalui aplikasi Traveloka Buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis Saya ucapkan terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Dadah Terima kasih